ada di bawah standar SDM-nya kalau nggak kan bisa dia mengedukasi menjadi orang yang baik, yang berbudi pekerja di uur yang ucapannya selalu terjaga, tidak saling menyakiti itu baru panutan nah ini panutannya petentang-petenteng kayak iya aja berapa kalau menyebabkan santet dari mana asalnya orang mana disuruh buktiin santet yang lucu, nggak nyambung cipitung bawa gorok, nggak nyambung, gorok ini kelihatan dongoknya dongok banget dia pantesan itu saat itu orang beriaksi di Kalimantan kenapa? ya karena itu ya bahasa santet nggak ada di Kalimantan terus mau buktiin santet di Kalimantan ininya dimana tuh masuk jubakan bednya dia sama gua saya jubakanmu supaya kelihatan gorok dan sekarang gorokmu saya eber-eber saya alian aja terus sana sini minta diongkosin sama orang, lu mau piknik? kurang duit ya? punya duit ya? modal, modal masa orang kaya, pamer-pamer harta, pamer rumah sana-sini mau pembuktian sana-sini minta diongkosin orang dulu yang pintar apa orang yang ongkosin yang goblok yang ongkosin dulu, goblok kalau mau ikut sama kata-kata lu karena lu orang goblok orang goblok diikutin dua-duanya jadi goblok makanya udahlah nggak usah aneh-aneh kita kalau lu mau berani ke Kalimantan gua tunggu, one by one ya nih dengerin, one by one lu sama gua berdua, kan ada tim timan nanti kita live ya kita live lu IG gua youtube ya kan dua kamera sama-sama live terus lu mau apa sama gua? mau fight anak kecil mau fight sama orang tua ternyata nggak ada akhlak, nggak ada adab ini sedangkan ketahuan masyarakat udah tahu bahwa anak ini memang nggak punya sopan santun sudah tiga kali lah dia berbuat yang tidak sopan sama orang-orang tua terus masih mau didukung ue, hebat ini edukasi edukasi apaan? provokasi ya isinya semua video dia apalagi soal dukun itu provokatif bukan edukasi nggak edukasi banget itu kan dinilai dong cerdas-cerdas lah ya, orang-orang tua yang punya anak-anak itu kontrol anak-anaknya itu provokatif bahasa-bahasa itu provokatif bukan edukatif ya nggak edukasi itu itu provokasi memprovokasi orang banyak untuk membenci orang lain ya memprovokasi orang banyak untuk menyudutkan profesi orang itu provokasi jadi sebenarnya si kresek merah ini yang sudah mengklaim banjir merah saya kemarin itu provokator sebenarnya provokator media sosial provokator di Youtube di IG di TikTok provokator ya perusuh mudah-mudahan lama-lama jadi musuh bangsa ya mudah-mudahan jadi musuh masyarakat itu dengan saya tapi kayaknya udah mendekati nih udah jadi musuh masyarakat saat itu udah jadi musuh masyarakat banyak yang nggak suka banyak banget yang nggak suka jadi untuk mempertahankan dia gunakan ya terus itu gimana orang membicarakan dia diserbu diserbu spam cuman apa cuman nggak bisa jelaskan itu urang kan IGNnya hilang Instagram saya hilang terus apa saya nggak bisa ases lagi Facebook saya game over juga ya mungkin kerjaan si kresek inilah kresek merah nah coba katanya minta share log kan nggak saya share log nih di awal video saya saya share log posisi saya dateng dong tapi jangan ngomong kesin dong cukup masa suhu kita diongkosin cukup kalau sudah sendiri kayak gua tuh datang ke Blitar kabahyun sendiri dari Kalimantan ya nggak mau bawa orang eh temen gua di Joko dari Banyuai sendiri nggak mau bawa teman nggak mau bawa kamera bawa kru nggak main gitu lagi yang lucu juga ya misalkan bikin scary scary movie tempat-tempat yang istilahnya angker yang kata orang angker berani nggak sendirian buang kamera masyarakat doang berani nggak nggak berani kalau bawa kru bukan itu main-main doang settingan nggak bawa kru lu mau permalukan gua lu yang mempermalukan tiap hari lihat aja bener gue permalukan lu tiap hari karena lu berbanyakan mempermalukan orang-orang tua pak lu lu pulih-pulih bersama ya terseker dulu dengan cara bikin lagu-laguan KTP mana KTP KTP mana KTP mempermalukan seorang perangkat desa yang menutupi orang tua itu perbuatan kurang ajar itu catatan di masyarakat satu kedua muidah orang tua dari kampung yang pilih Indonesia berpetualan dari Papua sampai ke jatah atau sampai kemana-mana dari pasar ke pasar sampai kelelahan di lapangan makodam lu mulih juga kurang ajar banget nah sekarang gua yang ngerti sih mampus gua orang-orang itu gak mau balas kalau gua gua pakai otak lu pikir sudah up gua yang telepon itu dengan kaya-kaya gua rada-rada lebay begitu alay begitu salah dari situ lu secara tidak langsung mengakui sebagai si panjang merah dalam cerita gua jadi kejadian itu bener adanya kalau begitu dia goblok dipakai kalau memang bukan banjir merah ngapain lu telepon memang pacar lu telepon sepanjang waktu waw waw memang pacar lu waw pacar bukan waw sepanjang waktu ha ha malu-malu in aja kalau ketahuan siapa yang sekarang itu kelihatan provokasi apalagi kalau menyangkut ke arah provokasi bukan edukasi dan juga kalau menyangkut seseorang langsung justifikasi tanpa investigasi orang itu melalui proses dulu proses investigasi setelah investigasi ada gak mediasi ada silahkan tapi jangan provokasi urusan pribadi lu sama yang bersangkutan jangan menggunakan masalah kalau provokasi membuat gaduh bangsa dan negara dan itu musuh masyarakat orang yang membuat ribut bangsa di dalam negara ini itu adalah musuh masyarakat ingat orang yang telah membuat gaduh bangsa ini di dalam negara ini adalah musuh masyarakat jadi si kresek merah yang sudah mengklaim bajek merah saya kemarin itu musuh masyarakat sampah yang begitu ya membuat gaduh gak punya sopan santun tampil di publik tapi gak punya etika gak punya moral gak peduli orang tua gasak terus contohnya bapaknya jadi tinggal gimana otaknya dimana liatkan kan anak yang gak punya sopan santun bapaknya mantan anggota aparatur negara bapaknya mantan anggota aparatur negara tapi di cairnya nama dia nasihatnya gak di dengar ini kan anak yang kurang ajar terus semua netizen yang jadi haters yang jadi forwardnya dia bahasanya kan jelas semua orang kotor semua bahasanya terus selalu merendahkan orang lain kalau udah gue bikin serok dateng gak gue serok disini dateng gak sendiri kawan-kawan nama gue ntar gak dateng gak tau gak dateng omong doang gak tau sama crew gak jateng urusan pribadi selesai pribadi gak ada crew baru gue angkat bicara soal Kalimantan langsung gue dateng sama diwan ada daya diheng apa-ngapain bawa organisasi urusan gue sama gue gue gak bawa organisasi gue malu ya gue ngomong organisasi gak usah ngomong organisasi urusan gue iya urusan gue kenapa lu bawa-bawa diwan ada kelihatan kelimpungan kelabakan sekarang musuh sama gue coba musuh sama yang lain misal gituin nama gue lain gue jebak lu bukan bancet nelpon nanya nanya langsung ya pemirsa ya masuk dia berarti apa yang gue buat itu dilakuin sama dia soal neli-neli soal bancet soal yang lain-lain dia ngaku berarti ya kasihan nama berarti kesimpir karena benar kalau gitu kita bikin cerita yang aneh-aneh bukan-bukan dia kesimpir berarti ada kebenarannya publik yang menilai sekarang ya yang cabut siapa kan gitu kalau dia mengakui secara tidak langsung begitu bisa temen aja ketawa upload aja nanti kelihatan siapa sang edukator lu apa gue yang edukator kamu atau saya yang sering edukasi yang benar cara mengedukasinya kan kelihatan sekarang gimana yang lebih edukatif secara psikologi dia terjebak oleh psikologinya sendiri dan rasa tergiring oleh bahasa-bahasa di publik atau mungkin bahasa-bahasa di publik yang ada itu benar makanya dia nelpon ngarepannya menang menang apaan justru dia aku itu rekaman telepon menunjukkan bahwa dia mengakui itu semua dia nelpon saya kalau dia sudah mengakui ketika dia nelpon saya nanya siapa itu banyak dia sudah mengakui kalau bukan dia kenapa nelpon ini dipakai berarti dia merasa berarti dia akan gitu yaudah saya relakan sekarang budgetnya ambil aja plus Nelly-Nelly-nya sekalian bawa bunuh amat kan bikin baru kresek merah ya nah budget lagi karena dia udah ngaku kan sama Nelly ya bukan saya yang duduk kita buat cerita ternyata dia nelpon berarti kan mengaku merasa merasa sebagai tokoh itu amin amin Allahumma amin kasih ya malunya malu gak enggak lah gak punya malu muka tebal pakai bedak gimana mau malu jadi sore ini kita tadi abisnya kontrol-kontrol tanaman jagung netizen teman-teman saudaraku kan lama ditinggal sebelum sebelum puasa sebelum bulan puasa itu saya ke Jawa dikontrol dilihat ah hijau-hijau seger seneng deh ini dibelakang pohon ini bukan mulai sih kalau di Kalimantan namanya pantung pohon pulai itu si rawa-rawa kalau ini pantung di tempat kering getahnya bagus pantung ini getahnya mahal sekarang udah waktu itu diambil lagi getahnya kita pantung juga daun itu bisa buat obat getahnya bisa buat sesuatu juga yang bermanfaat terus ini diklamati bukan ini bukan teramat ya ini tanda kalau begini kan gak boleh di apa-apa gak boleh dikukain gak boleh dikebang kenapa kalau dia luka maka daunnya akan merangga sering terus gak kebel lagi tempat ini gitu bukan masalah tahayu ya nene moyang itu pinter pinter memberikan simbol-simbol tanda-tanda makanya kalau barang yang memang dijaga ditandai dengan begini supaya aman dari tangan yang jahil ya karena pikiran anak kecil kan lihatnya begitu angker angker pikirannya sendiri yang mengangker kan terus itu nyalain daerah mistis bukan mistis dan mistis itu adanya di otaknya masing-masing kawan-kawan kamu buat misnis ya nemuin mistis ya kalau enggak juga semoga kembali ke diri masing-masing lebih sikit ongkosin dong malu udah mau lagi lebih sikit ongkosin dong orang kaya kita diongkosin mau piknik senang amat lagi yang goblok bukti yang santai di Kalimantan mana ada lucu aja kalau Kalimantan gua undang lu aja berani dengan statement lu datangin gua di Kalimantan pribadi lu sama gua ketemu gak ada siapa-siapa kalau mau fight ya belitin tanda tangan di atas matrai fight itu fight kalau ngajak fight pembukin 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 goblok aja pembukin pembina persatuan tabib dan paranormal Indonesia dikira dukung santet kotaknya dimana okon banget jadi anak makanya aduh pantesan gak boleh dibancet karena okon cuma dia pinter gak boleh dibancet ya disini ketika dia melawan saya itu semakin turun kenapa orang tua dilawan malu-malukin kalau memang dia membangun membangun figur dia membangun image dia di media sosial sebagai seorang publik figur tentunya dia punya sopan santun gak rawan orang tua kalau publik figur saja ya sudah merendahkan orang yang lebih tua tidak menghargai orang yang lebih tua aduh pengikutnya mau jadi apa terus bangsa ini mau jadi apa ya kalau anak-anak muda itu kelakuannya seperti anak itu gak punya sopan santun ya sama orang yang lebih tua juga gak punya rasa hormat contohnya bapaknya jadi tinggal ditinggalin bapaknya bayarin itu contoh orang tua kandungan sendiri tinggalin lari-lari memandukan banget ih najis dah malu gak begitu tuh tapi ini kan gak gak punya rasa malu mau gimana lagi ya namanya juga orang yang sudah matanya tertutup dari harta yang kepopuleran akhirnya membuat dia melupakan norma-norma banyak yang seperti itu ini norma-norma yang memang harus dijaga tuh dilupakan yang penting apa yang penting tujuan pribadinya tercapai nah sekarang tujuan pribadinya apa mau ngalahin saya mau ngalahin saya bukan begitu caranya bawa kru bukan tujuan pribadi bukan tujuan tim kalau tujuan tim itu beda ya kan pakai ini kalau minta ongkos terus ongkosnya itu untuk satu tim itu tujuan tim namanya jadi yang punya urusan pribadi sama saya katanya kan one by one dong antara lalu apa gua bukan antara gua mati lu terlihat lu kemana-mana sendiri nggak bawa temen nggak lu bawa kru bawa kameramen berdua berarti kan lucu aja saya sendiri nggak nampokam sendiri kemana-mana gitu loh jadi orang yang gentle apaan bikin malu aja udah teriak-teriak kayak iya aja malu-maluin orang tua dilawan ya kalau ada pendukungnya ya lucu aja yang dukung itu kotaknya nggak dipakai berarti nggak punya moral juga orang yang lebih tua dikata-katain dilawan nggak punya sopan santun terus mau jadi apa hidup seperti itu generasi bangsa ini mau dikemanain ya mau jadi ikut-ikutan orang nggak beradab begitu aduh pesan saya untuk para netizen jagalah keluarga jagalah keluarga ada dari tontonan-tontonan yang tidak bermurah seperti itu tidak mendidik seperti itu yang isinya hanya provokasi bukan sebuah edukasi hari ini apa yang saya lakukan adalah mengedukasi kelakuan dari orang yang sok edukasi sok edukatif yang selama ini berjalan ya ternyata hanya provokatif kerjanya memprovokasi orang banyak saya edukasi sore ini terima kasih salam damai semesta raya salam damai seluruh alam rayu rayu